Intro Suara Wakil Yat ada di Bincang Parlemen 101,3 Star FM Inspiring Sound Selamat sore Bincang Parlemen bersama dengan saya Dini Arta Di kesempatan sore kali ini saya jadi tuan rumah untuk ngobrol tentang tema-tema dan suara yang disampaikan oleh anggota Dewan Yang kali ini kita akan ngobrol banyak soal ini juga tentang masih seputar pandemi COVID-19 Yang selalu jadi perhatian dan konsen bersama Kita akan ngobrol terkait dengan apa yang harus dilakukan Apa yang harus jadi perhatian dari semua pihak Yang terkait dengan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru atau libur lah Saya sebut seperti itu meskipun liburnya nggak jadi Cuman ada beberapa hal yang harus diantisipasi di kesempatan kali ini Kita akan ngobrol bersama dengan yang ini saya dari awal ngefans dengan beliau ini Saya bersama dengan Mas Stefanus C. Handoko Anggota Komisi ADPAD-DIY Saya langsung panggil dengan Mas Steve betul ya Mas Steve mungkin lebih mendekat ke mikrofon Biar lebih terdengar suaranya dan kita didengar juga obrolannya di kesempatan sore kali ini Apa kabar Mas Steve? Kabar baik, kabar istimewa nih Istimewa ya Kali pertama berkunjung ke Radio Starduk Sar FM ya Dan kita ngobrol banyak soal Biasanya hanya dengerin di Di mobil Akhirnya juga bisa kesini juga Siap, sebuah kehormatan ketika saya bisa ngobrol bersama dengan Mas Steve Terkait dengan tema kita di kali ini Antisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat Akhir tahun lah saya sebut seperti itu Karena kita tahu pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun Ada banyak hal yang kemudian menjadi catatan kritis dari semua pihak Termasuk dari teman-teman Dewan Mas Steve, sebagai anggota Dewan Apa yang kemudian menjadi catatan kritis Mas Steve Perjalanan Yogyakarta melewati 1,5 tahun pandemi ini apa nih Mas? Jadi kita termasuk apa namanya yang ketar-ketir juga ya Karena bahkan wilayah DI itu kan wilayah transit ya Jadi Jawa Tengah dengan beberapa wilayahnya yang mobilitas mau kemana Pasti biasanya kalau bicara terkait dengan liburan pasti ke Jogja gitu Kemudian tahu-tahu meledak COVID Apa nama sektor para wisata, sektor pendidikan lumpuh gitu Padahal DI kan lebih banyak mengarah ke sana Kalau kita ngeliat catatan-catatan penting terkait dengan proses penanganan Terus bagaimana pencegahan Ya kita di pemerintahan baik itu ekotif maupun legislatif Memang belum punya pengalaman ya Kita mau cari tahu kemana juga bingung karena sama-sama mengalami hal yang baru gitu Tapi kita mencoba mendorong secara keras ya Supaya proses penanganannya membaik-membaik Karena tidak ada yang bisa menjadi pegangan Cara A, cara B itu yang terbaik untuk di Yogyakarta Belum tentu Jadi kita melihat bagaimana penanganan yang dilakukan oleh dinas terkait Kemudian kita lihat Wah ada kekurangan A, B, C dan seterusnya Kita beri inputan yang positif ke mereka Dan menurut saya Dengan dalam kondisi semacam ini Kita tidak bisa saling menyalahkan Kalau menurut saya Yang paling benar itu adalah berkolaborasi Kemudian bersinergi Dan kita menyampaikan apa yang terbaik buat Yogyakarta Baik buat daerah istimewa Yogyakarta seperti apa Dan di Dewan sendiri Selalu mensupport terkait dengan permintaan ya Perubahan anggaran Terkait dengan relokasi anggaran Itu kan penting Karena ketika bicara mengenai penganggaran Yang kita dulunya tidak tahu bahwa akan ada pandemi Anggaran A untuk kegiatan A Ternyata dalam implementasinya A Kegiatan A itu tidak bisa dilakukan Karena kondisi pandemi dan harus digeser Dan kita sangat setuju dengan Relokasi yang tujuannya untuk Pencegahan, penanganan, dan seterusnya Terkait dengan pandemi COVID ini Oke, kalau kita ngomongin tentang Perjalanan dari awal Artinya sempat tergagak-gagak Betul seperti itu Mas? Jadi memang hampir di semua wilayah Tidak hanya di DIY Masih mempertanyakan Bagaimana sih penanganan yang paling oke Kemudian pencegahannya seperti apa Karena secara teknologi, secara pengetahuan Yang dimiliki di Yogyakarta Waktu itu ya di awal-awal ya Di awal-awal Kita masih kekurangan Dan saya yakin tidak hanya di Yogyakarta Tapi di seluruh wilayah di Indonesia Bahkan di dunia pun mengalami hal yang sama Dengan kemampuan Seperti negara yang maju pun Mengalami hal yang sama Karena lawan kita itu tidak kelihatan Kalau lawan yang kelihatan Kita terbiasa dengan Proses penanganan musibah Yang sering kerap terjadi Kayak merapi gitu Kita sudah tahu Alirannya kemana Ininya kemana Warganya kemana Tempat penanganan Kalau sekarang Kalau COVID-19 kayak gini kan Bingung Apalagi waktu awal-awal itu Penyakit ini dianggap sebagai Aib gitu kan Bahkan orang ketakutan Kalau dicap Kena ya Kena gitu kan Warga semua Apa namanya Menjauhi gitu kan Tidak memberikan support Semacam itu Oke Nah ketika Sempat kemudian Banyak pihak yang bilang Semua terdampak Tadi sampaikan Pariwisata Sangat kerasa Selain sektor pariwisata Yang langsung kerasa apa nih mas Dari sudut pandangnya mas Steve ini Terkait dengan dampak Yang langsung dikasakan masyarakat Ini yang lucu ya Bukan lucu ya Apa maksudnya Unik Unik dan mungkin Bukan Tidak Tidak terbayangkan oleh Orang-orang juga Ketika saya Kunjungan Ataupun saya mencoba Berkomunikasi dengan Kawan-kawan di bawah gitu Di beberapa wilayah Ada yang menyatakan Pak Kalau saya pariwisata Ditutup juga gak masalah Jogja Ada yang statement semacam itu Terus apa yang mau dibuka Kalau bisa kampus dibuka SMA dibuka Berbeda nih statementnya Statement yang berbeda Yang lain kan minta pariwisata dibuka Karena Jogja Dengan kota Destinasi wisatanya Tapi minta kampus dibuka Dia menyampaikan bahwa wilayahnya Mayoritas itu adalah Wilayah yang Dibangun kampus-kampus Jadi Di Jogja ini kan terpusat di beberapa wilayah tertentu Yang padat dengan kampus-kampus Dan disitu juga padat dengan kos-kosan Dia menghitung bahwa ada sekitar 300 ribuan Pak Ada 300 ribuan mahasiswa Yang hidup dan tinggal Di wilayah dia Kalau di spendingnya misalkan 2 juta per man Udah berapa Keduit itu Oh ternyata perputarannya itu Dan Itu kan ketika bicara spending mahasiswa 2 juta Itu kan bayar kos Bayar makan Bayar minum Bayar Gosok Bayar cuci Bayar apa Segala macam Itu perputaran ekonomi yang sangat luar biasa Tidak hanya Kalau kita tadi bicara Mending pariwisata yang kena dampak Ternyata orang-orang yang semacam itu Jadi UMKM Orang yang jualan warung Yang punya laundry Yang punya cucian Yang punya Segala macam itu remuk juga Karena apa Kos-kosan kosong Jadi Jadi sektor yang lain Selain pariwisata Yang menurut saya Sangat Berdampak Yaitu sektor Pendidikan Yang turunan Dan turunannya ya Gitu Oke Kita melihat Sedikit flashback Di Januari Kemudian di Juni-Juli Itu kan Kasusnya sangat tinggi Bagaimana kemudian Teman-teman melihat Hal ini Apakah ini memang Sebagai dampak Ketidakdisiplinan masyarakat Dalam tanda petik Terkait dengan protokol kesehatan Atau seperti apa nih mas Jadi Kalau kita melihat Kenaikannya sangat signifikan Banget ya Waktu itu hampir Termasuk saya juga kena Waktu itu Jadi pas pendampak Dan ada kawan saya juga Yang Kena Tapi tidak terselamatkan Ada juga Gitu Jadi Kita tidak pernah menyangka Bahwa kenaikannya Sangat-sangat signifikan Dimana rumah sakit Tempat Nah kesehatan Juga tidak bisa menampung Dan Fasilitas-fasilitas Untuk pendukung Juga tidak ada Kemudian Obat-obatan juga Aksesnya susah Karena tenaga medis pun Keterbatasan Kemudian Kalau apakah kita bisa Menyalahkan masyarakat Pemerintah Kemudian orang Atau pihak-pihak tertentu Kalau menurut saya Ya ini Tidak bisa Serta-merta Salah satu pihak Sebenarnya Jadi ini harus Harus berpikiran Secara komprehensif Ya helicopter view Semua karena ini Domino efek Sebenarnya Kalau masyarakat Tidak patuh Efeknya apa Kalau pemerintah Tidak tegas Efeknya apa Kalau misalkan Pemerintah Tidak punya biaya Untuk membuat Ketegasan Efeknya apa Itu Kayak lingkaran setan Yang kita Tidak pernah tahu Karena ini kan Pengalaman pertama Tau-tau melonjak Kalau kita melihat Di bulan Juni-Juli Sebelumnya ada Lebaran ya Kalau tidak salah ya Semacam itu Apakah efek dari sana Orang mobilitas tinggi Kemudian Mereka tidak menggunakan Protokol kesehatan Terjadi peningkatan Kita juga Masih meraba-raba Sepertinya Apakah itu Yang Menyebabkan Tapi kita percaya Bahwa Bahwa protokol kesehatan Itu kunci utama Untuk kita Terhindar Dari Paparan Paparan Covid-19 Jadi ketika Kenaikan yang sangat Luar biasa Apakah dimunculkan Karena prokes Ya Menurut saya Bisa jadi Bisa jadi Ketika Beberapa orang Eforia kan Bisa ketemu Dengan sahabatnya Keluarganya Yang cukup lama Dia Lupa dengan Prokes Lepas Masker Kemudian Berjabat tangan Kemudian Tinggal Satu rumah Dengan keluarga Yang Yang Dari Lokasi Yang Mungkin Kategorinya Level 4 Atau Waktu itu Hitam Bisa jadi Seperti itu Oke Ketika Kasus Naiknya Tinggi Kemudian Muncullah PPKM Itu Kemudian Semakin Memukul Teman-teman Di Lapangan Anda melihat Seperti apa Mas Kondisi Ketika Diy Kena level PPKM Level 4 3 Kalau sekarang Sudah 2 Lumayan Bagaimana Ketika 4 Dan 3 Ini Apa yang Kemudian Menjadi Catatan Kritis Mas Steve Mau Sekarang Mau Nggak Mau Karena Pandemi Ini Mendorong Menggeser Dan Memaksa Orang Untuk Berubah Berubah Jadi yang Dulunya Cara Cara Berbisnis Bertingkah Laku Berbama Masyarakat Itu berubah Semua Mau Nggak Mau Ya Kondisi Itu Harus Kita Kita Lakukan Sampai Benar-benar COVID-19 Ini Bisa Dikendalikan Dalam Arti Kita Ada Vaksin Vaksin Itu Memang Lebih Lebih Berkasiat Untuk Menekan Pertumbuhan Atau Dampak Efek Yang Terjadi Dalam Tubuh Oke Vaksinasi Terus Digelar Dari Kalau Nggak Salah Dari Awal Tahun Di Februari Maret Sudah Berjalan Bagaimana Kemudian Teman-teman DPRDDI Melihat Keseriusan Pemerintah Daerah Untuk Mengejar Target Vaksinasi Jadi Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Ngobrol Dengan Dengan Dinas Terkait Juga Terkait Ada Rapat Rapat Yang Menghadirkan Dan Kita Ikut Bisa Ikut Mendengar Bisa Ikut Terlibat Dalamnya Itu Tidak Tidak Bisa Diserta Merta Bahwa Bahwa Itu Kesalahan Ataupun Jadi Beban Satu Pihak Karena Kita Bicara Vaksin Vaksin Itu Yang Menyediakan Pusat Menyediakan Pusat Permintaan Kita Pastinya Sesuai Dengan Jumlah Yang Kita Butuhkan Tapi Apakah Vaksin Itu Tersedia Sesuai Dengan Jumlah Yang Ada Itu Persoalan Pertama Kesediaan Vaksin Yang Kedua Ketika Vaksin Ada Ada Hambatan Orang Yang Waktu itu Masih ada Vaksin Kalau Di Vaksin Nanti HBC Efeknya Macam Macam Kemudian Ada propaganda Ada chip Itu Mengambat Proses Vaksin Yang Ketiga Terkait Dengan Tenaga Medis Yang Melakukan Vaksinasi Jadi Kalau Kita Melihat Kondisi Semacam Itu Proses Untuk Percepatannya Memang Benar-benar Menjadi Tantangan Tersendiri Untuk Yogyakarta Kerja keras Sangat-sangat Kerja keras Dan Di Dewan itu Waktu itu Sampai Menganggarkan Menganggarkan Tambahan Kalau kita bicara Mengenai Relokasi Anggaran Supaya Ada Anggaran Lebih Supaya Penanganannya Bisa Lebih cepat Bahkan Di beberapa Waktu yang lalu Saya juga Menekankan Danais Bisa digunakan Untuk Penanganan Pencegahan Apa namanya Penyebaran COVID-19 Penanganan Bagi Warga Yang terjangkiti Kemudian Pencegahannya Seperti apa Kemudian Kalau kita bicara Mengenai Pencegahan Pasti bicara Terkait dengan Vaksinasi Bagaimana Mempercepat Vaksinasi Kalau kita bicara Ada pertanyaan Anggarannya kurang Mudah-mudahan Dengan Dana Keistimewa Dana Yang bisa Dialokasikan Untuk Penanganan Semacam ini Seharusnya Vaksinasi Bisa Semakin cepat Kalau dari Postur Dana Ini tadi Apa yang kemudian Bisa dimaksimalkan Dari Dana Yang cukup banyak Ini mas Untuk proses Penanganan 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 Di beberapa Wilayah Kemarin kan Ada sekitar 50 juta Kalau gak salah Per Kelurahan Perkelurahan Di Sorry Di desa Di masing-masing Desa mendapat 50 sampai 75 Kemudian Di kelurahan Di kota Juga mendapatkan Anggaran semacam itu Untuk Digunakan Sebagai Percepatan Vaksinasi Pencegahan Penyebaran Covid Dan seterusnya Yang terkait dengan Covid Itu salah satu Dorongan dari Anggota Dewan Untuk Apa ya Untuk Mencegah Penyebaran Covid Tidak Melebar kemana-mana Dan mendorong Agar Vaksinasi Semakin cepat Karena kita Percaya banget Bahwa Vaksinasi itu Kunci untuk Mencegah Penyebaran Oke Kita ada di Bincang Parlemen Saya bersama dengan Mas Tiff Dari Komisi DPRD Dersama Yogyakarta Kita masih ngomong banyak Soal langkah-langkah Yang harus disiapkan Untuk menghadapi Jangan-jangan Atau jangan sampai lah Saya sebut seperti itu Kejadian Di Juni Juli Agustus Terjadi kembali Di akhir tahun Karena Kita tahu Mobilitas Tidak bisa disinggah Sekarang ini Karena Orang Sudah terlalu lama Di rumah Kemudian butuh Sesuatu yang Dilakukan di luar Nah ini dia Ini yang harus kita Petani bareng-bareng Nanti dengan Mas Tiff Apa saja yang harus Diperhatikan oleh Pemda Oleh masyarakat Dan oleh kita semuanya Terkait dengan Mencegah Salah satu Upaya Penting untuk Mencegah terjadinya Peningkatan kasus Selama Akhir tahun Kita akan segera kembali Kita di Bincang Parlemen Terima kasih untuk Anda Yang sudah bergabung Di 101.3 Star FM Dan juga Mendengarkan kami Di live streaming Di stardudia.com Ataupun Juga Anda Bisa melihat Siaran kita Di kesempatan Sore kali ini Di Bincang Parlemen Mas Tiff Masih bersama dengan saya Dari anggota Komisi ADPAD Di daerah semua Yogyakarta Posisi yang Sangat luar biasa Di tempat Mas Tiff Sebagai anak muda Ternyata Masih jauh di bawah saya Ternyata Punya banyak Hal-hal menarik Yang disampaikan Termasuk tadi Disampaikan soal Pemanfaatan Danais Untuk penanganan COVID-19 Kita gak tahu nih mas Pandemi akan Seperti Sampai kapan Tapi Artinya ada banyak Hal yang harus disiapkan Termasuk Anggaran Atau dana Untuk penanganan COVID-19 Bagaimana kemudian Danais ini bisa Lebih dimaksimalkan mas Kalau kita melihat Kondisi sekarang Memang sudah Harahnya kesana mas Jadi anggaran Danais Sudah digelontorkan Juga untuk Proses penanganan Tapi Kalau kita melihat Kondisinya Nantinya menaik lagi Mau gak mau Kita realokasi Anggaran Yang Sumbernya berasal dari Danais Kalau dana Danais yang kemudian Disalurkan ke Kelurahan Ataupun desa ini Apakah sudah cukup Maksimal mas Kalau Sekarang sih Lumayan ya mas Karena Anggarannya Tidak hanya dari situ Tapi ini penambahan Dari Dari anggaran danais Tiap Kelurahan Dapat 50 juta Sampai 70 juta Dan Seperti itu Dan menurut saya Itu sudah Lumayan ya Sudah cukup Lumayan untuk Membantu Di masing-masing Wilayah Kalau ditanya cukup gak ya Jelas Jelas Jauh ya mas Tapi ini Terobosan ya Karena Peruntukan untuk Danais kan Terbatas Dan kemudian Karena ada persetujuan Dari pusat Bahwa Untuk penanganan Covid Anggaran danais Bisa dipindahkan Untuk Menangani Covid Saya baca Satu interaksi dulu 0813 2513 Sekian Sekian Mas Tif Dari PSI Selamat ya Untuk ketua umum Definitifnya Kemudian Mas Apa yang ditemukan Dari pantauan Anggota Dewan Dalam Terkait dengan Kinerja Pemerintah daerah Untuk menghalau Covid-19 Sudah Bagus Atau belum Suruh menilai mas Kalau Menurut saya sih Sudah cukup Cukup bagus ya Sudah cukup bagus Dengan berbagai macam Terobosan Tapi belum sempurna Kalau kita bilang Apakah penanganan Di DIY itu Sudah sangat sempurna Belum Tapi Sudah Sudah sesuai dengan Apa namanya Level yang kita harapkan Bersama lah Tapi kalau untuk Sampai menuju Kesempurnaan Kayaknya masih jauh Mana yang harus kemudian Lebih ditingkatkan Mas Terkait dengan Kinerja teman-teman Di pemerintahan ini mas Kalau menurut saya Penerapan TIK Dalam proses penanganan Teknologi informasi Dan komunikasi Maksudnya Jadi Ketika kita bicara Mengenai penanganan ini Yang berbasiskan Hanya manual Akan sangat merepotkan Sebagai contoh ya Kalau misalkan Amit-amit nih Mas Arta Kena Kemudian Yang di tracing kan Berdasarkan manual Mas Arta Hari ini ketemu Siapa aja 5 orang 10 orang Kemudian Tarik lagi ke belakang Ketemu siapa aja Kemudian Yang 5 orang itu Ditanya Dan seterusnya Itu kan memakan waktu Dan Jawaban bisa aja Lupa Apalagi Kalau kita ke mall Apalagi ke pasar Atau ke tempat yang ramai Ketemu siapa Atau di bis Atau ke Maliburu Ketemu siapa Tapi kalau Dengan teknologi informasi Komunikasi Itu akan bisa tertahan Hari ini Yang ada di lokasi Yang berdekatan Dengan mas Arta Nomor-nomor-nomornya Dan kita percaya Bahwa semua nomor itu Sudah terregistrasi Ada aturan itu Kekuatan data Ini menjadi salah satu kunci Betul Jadi pemanfaatkan Pemanfaatan teknologi informasi Jadi Kalau kita bicara Mengenai teknologi informasi Dan komunikasi Tidak hanya Data yang dimiliki oleh Government Pemerintah Tapi bisa jadi Data yang dimiliki oleh Perusahaan telekomunikasi Perusahaan Transportasi Seperti Gojek Grab Dan seterusnya Itu kan bisa dipakai Diolah Menjadi big data Untuk Dianalitik Dilihat Pergerakannya seperti apa Pencegahannya seperti apa Jadi misalkan Sebagai contoh ya Terkait dengan Nataru juga nih Pastikan mobilitas Pasti akan naik gitu ya Mobilitasnya naik Kita Kita akan compare Beberapa hari kebelakang Ternyata banyak ya Bistatawan Mobil-mobil masuk Bis-bis Travel masuk ke Jogja Pertanyaannya itu Orang dari mana Apakah kita hanya Meriver plat nomornya AD Tapi kita gak tau AD yang mana nih Dari kecamatan mana Warga mana Atau dari L Atau dari B Atau dari D Dari mana ini sebenarnya Tapi kalau dengan teknologi informasi Bisa Kerjasama dengan Pihak operator telekomunikasi Saya minta data dong Hari ini Dari jam sekian Jam sekian Yang masuk ke Jogja itu Sebenarnya berasal dari Wilayah mana Bisa dapet Serat Dapet Oh sekian ribu berasal dari Mana 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 Nah itu menurut saya Yang perlu digenjot Digenjot Sebagai Salah satu Mitigasi ya Kita gak tau Kapan ini selesai Jadi Dengan teknologi itu Akan membantu Ya Mas mobilitas tidak Mungkin dicegah Secara Sempurna Saya sebut seperti itu Karena Ya masyarakat Mau gak mau Pengennya sudah mulai Keluar dari segala Kungkungan tadi Anda khawatir gak mas Dengan melihat Mobilitas sekarang ini Ya Khawatir ketika Yang mobilitas itu Warga yang tidak Divaksin Tapi kalau Warga yang sudah Divaksin Bahkan yang sudah Dua kali Atau bahkan yang sudah Diboster sampai Tiga kali Menurut saya gak ada Masalah ya Apalagi Kesadaran terkait dengan Progres kan sekarang Cukup meningkat ya Ya memang ada Satu dua lah yang masih Belum Belum taat Tapi secara overall Warga D.I.E. Sudah Sudah paham betul Terkait dengan Progres ya Dan kalau misalkan Kita melarang Kita hanya melihat Dari sisi Kesehatan Bagaimana dari sisi ekonomi Dari sisi yang lain Karena kita bicara Mengenai Mengenai Pandemi ini Kita gak boleh Hanya bicara Di satu sisi doang Oh kita hanya fokus Di ekonomi Kita gak melihat Kesehatan Atau kita hanya Melihat kesehatan Tidak melihat ekonomi Kita harus Harus bisa melihat Dari dua belah Sisi itu Saran Mas Terkait dengan Mobilitas ini Apa yang kemudian Sebenarnya harus dilakukan Selain Memperkuat pendataan Apakah memang perlu Kemudian Pengawasan 24 jam Dari akses pintu-pintu Masuk Ke wilayah D.I.E. Mas Atau seperti apa Yang bisa dilakukan Penting Misalkan Kita kan gak pernah tahu Bis itu datang Kapan Jam berapa Tapi kalau kita bisa Kerjasama dengan Dengan perusahaan telekomunikasi Itu kan handphone Hampir semua orang Itu pasti aktif Dan kita tahu Oh jam sekian Sampai jam sekian Malioboro Didatangnya oleh 100 ribu orang Kita harus ngapain Pemerintah tuh Bisa lebih cepat Oh ternyata ada Pergerakan di Wilayah Sleman Menuju Kemana Jumlahnya sekian Atau dari Wilayah mana Atau yang sudah Masuk di kota Jogja Sekian 100 ribu Sudah menginap Di hotel-hotel Langkahnya harus ngapain Kan jelas Tapi kalau kita Hanya membayangkan Ada banyak Ada banyak Banyaknya berapa Di mana Itu kebijakan Karena terkait Dengan sektoral juga Kita Dari provinsi Dari daerah Istimewa Yogyakarta Kita juga harus Ngobrol juga Dengan kabupaten kota Ternyata di Sleman Misalkan ya Sebagai contoh Di Sleman ini ada Ada warga Entah dari mana Sekian 100 ribu Sudah tersebar Di wilayah Kabupaten Sleman Ini Warning nih Perlu Perlu Apa Kesiap-siagaan Bagi semua Semua pihak Karena ketika Kunjungan itu Next Berapa hari Apakah akan Muncul Klaster-klaster Tapi kita Sudah tahu Jumlahnya berapa Ini Prokesnya itu jelas Bukan Kiro-kiro Jangan seperti itu Harusnya Jadi kita bisa melihat Kalau ada kunjungan 100 ribu Atau kunjungan 300 ribu Di satu periodik Kira-kira Apa yang akan terjadi Apakah akan muncul Warga yang terpapar Kalau yang muncul Kira-kira Di forecastnya berapa sih Persentasinya berapa 1% Kalau kita melihat Pepaparannya 3% Dari 300 ribu Berarti Kali 3% Berapa Itu angkanya Mampu gak Pemerintah menangani Orang-orang yang terpapar Dari 300 ribu 3% Nah itu Kembali ke soal data Kembali kekuatan data Sangat penting Jadi Hal ini pernah Diimplementasi Di Analogi yang sama Pernah diimplementasi Di Jakarta Jamannya Pak Haw Ketika dia pengen Melihat mobilitas Jamannya Pak Jokowi Dan Pak Haw Jadi dari Bekasi Itu berapa jumlahnya Tiap pagi Yang masuk ke Jakarta Kemudian dari wilayah Tangerang Wilayah kota Tangerang Selatan Dan seterusnya Masuk ke Jakarta Berapa Kalau zaman dulu Kalau kita melihat Pagi-pagi atau sore hari Ada orang berdiri Di lampu merah Pakai alat Staker ya Oh iya Jumlah wawah Itu kan udah Udah gak zaman Seperti itu Dan apalagi Kalau ketika pandemi Apakah kelihatan Orang yang terpapar itu Lewat bis Atau lewat ini Kan gak kelihatan Oke Bukannya ada Aplikasi peduli lindungi Mas Apakah ini Tidak sepenuhnya Bisa menjamin Kekuatan data tadi Ya Salah satunya Itu bisa dipakai Jadi kita gak bicara Cuman satu data aja Tapi Komprehensif data ya Misalkan data Yang saya maksud Data government Mungkin jumlah orang Yang sudah terpapar Lokasinya dimana Titiknya dimana Kemudian suspeknya dimana Dikomparasi dengan Data yang mobilitas Orang mau datang Dan kalau kita tahu Dia juga Ternyata Jadi suspek juga Di asalnya Karena kan Dari peduli lindungi itu juga Bahwa Dia salah satu orang yang Bertemu dengan orang yang Sudah Apa namanya Dikategorikan Positif gitu Kan itu bisa Datanya di compare Dianalitik Kemungkinan Misalkan Misalkan ada satu wilayah Yang berdekatan dengan kita Mobilitasnya tinggi Dan mereka Ternyata Dalam kategori Iris ya Jadi dia Wilayah Empat Kita kan gak tahu Yang masuk ke kita Sekarang ini Apakah empat Apakah tiga Apakah dua Gak pernah tahu Jadi yang kemarin Menuhin Malioboro Sampai penuh seperti itu Dari wilayah mana sih Kalau kita tahu Analitiknya kan Keren mas Iya Ternyata Dari wilayah PPKM level tiga Dari level empat Wow ini resikonya tinggi Oke Pemerintah harus ABC siaga Sekarang siaganya Berdasarkan apa Kalau kita tahu Siapa yang datang Ini ternyata Potensinya besar sekali Warga kita terpapar Karena berasal dari Empat dan tiga Jumlahnya Seratus ribu Lebih ngerila gini Tapi kalau sekarang Hanya Apa Pakai apa Hanya melihat kondisi Oh rame ini Rame Tapi tidak tahu Kita mau ngapain Siapa tadi ya Kalau misalkan rame Jangan-jangan warganya Kita sendiri Dari Bantul Bunung Kidul Kuruan Perungku Ngumplek-plek disitu Yang bis-bisanya Misalkan dari Dari keramaian itu Hanya 10% Jadi kekhawatiran kita kan Berlebihan Jangan-jangan nih Memang warga kita Yang sedang Meluangkan waktu Untuk masuk ke wilayah Jadi padat Oke Salah satu juga Yang harus disiapkan adalah Soal sarana dan prasarana Untuk kesehatan Mas Bagaimana Ini harus disiapkan Di momentum Air town ini mas Supaya Jangan terkaget-kaget Kemudian muncul Banyak keluhan juga mas Ya Kalau kita ngeliat Kita harus Meliver ke historical Sebelumnya ya Jadi bulan Juni Juli itu Peningkatannya Sangat luar biasa Terus ke Kesediaan Kesediaan bed Kemudian Fasilitas yang lain Yang pendukung Dan seterusnya Ya mau gak mau Kita harus belajar Dari sana Semua rumah sakit Yang menjadi rujukan Harus siap Harus siap Dengan Plan A Plan B Dan seterusnya Jangan sampai juga Rumah sakit Rujukan Kekurangan Obat Kekurangan Peralatan Bahkan mungkin Yang kemarin Oksigen itu juga Ya kan Itu jadi heboh Sampai Nasional juga Jadi Dengan kondisi Pengalaman Juni-Juli Seharusnya kita juga Bisa Memprediksi Di Natal Itu seperti Apakah Trafiknya Sama seperti Ketika Lebaran Ataukah Sama seperti Sabtu Minggu Kalau di Hari-hari sekarang Ini Sudah November Desember Ini Menjadi Satu titik Krusial Untuk Akan Terjadi Seperti apa Di Beberapa Waktu ke depan Apa pesan Mas Steve Kepada Pemerintah Dan juga Kepada masyarakat Terkait dengan Momentum Nataru Ini menjadi Salah satu Kunci penting Terkait dengan Penanganan pandemi Di Diy Kalau kita Melarangkan Sulit Sekarang Melarang Kita terus Membatasi Semua area Masuk ke Jogja Dibatasi Ditutup Supaya orang Tidak masuk Itu kan Sekarang susah Susah sekali Jadi kita bisa Yang paling Paling penting Adalah Tidak henti-hentinya Kita menyampaikan Terkait dengan Literasi Covid ini Covid-19 Propaganda-propaganda Anti Vaksinasi Harus kita lawan Kemudian Literasi Edukasi Terkait dengan Covid ini Terus Kemudian Terkait dengan Prokes Juga harus Terus Digencarkan Dengan berbagai Macam channel Artinya Masih banyak Yang harus dilakukan Oleh Stakeholder Terkait Masyarakat pun Juga harus mengambil Peran penting Jadi kalau kita Banjiri informasi Semacam itu Kan orang akan Mudah mengakses Dan kalau Misalkan Itu berasal Dari Sumber-sumber Yang terpercaya Misalkan Dari Star FM Pasti dia Ngambil datanya Data Data yang valid Atau Dari harian Jogja Juga ngambil Data yang valid Juga Atau Media-media Mainstream Yang ada Di Jogja Juga Pasti Ngambil Data yang valid Itu Dibanjiri Informasi-informasi Terkait bagaimana Penanganan Pencegahan Kemudian Seterusnya Terkait dengan Covid-19 Oke Ketataan pada Protokol kesehatan Menjadi salah Satu kunci juga Mas Kita gak boleh AB Betul ya Iya Betul Nah Apa pesan Mas Steve Terkait dengan Divaksin Sudah Menjalankan Protokol kesehatan Tapi resiko itu Bisa muncul Kalau kita lengah Iya Betul Jadi Prokes itu Yang utama Jadi Untuk Mengelawan Covid-19 ini Yang paling Yang pertama Ya harus Divaksin ya Yang kedua Walaupun kita sudah Divaksin 1 2 Atau bahkan 3 Kita harus tetap Prokes Protokol kesehatan Kita gak pernah tahu Karena itu Benda itu kan Virus itu kan Gak kelihatan Terus menempelnya Bisa di badan kita Kita sebagai Carer itu kan Bukan tentu Bukan hanya Melewat nafas Cairan yang ada di kita Tapi bisa jadi Menempel di tubuh kita Karena kita Tidak Apa Tidak terlalu Prokes gitu Tidak cuci tangan Tidak higienis Kemudian bertemu dengan Orang lain Orang lain terpapar Karena Kehidupan kita Yang kurang Menjaga kesehatan Jadi menurut saya Prokes itu Jangan sampai lalai Jadi Walaupun kita sudah Divaksin Ya Apa namanya Menjaga Jarak Kemudian Menggunakan Masker Menggunakan Cusi tangan Dan seterusnya Ya tetap harus dilakukan Gak bisa Termasuk mengurangi mobilitas Ketika memang tidak perlu Kemana-mana Ya Kurangi mobilitas Anda tadi ya Dan sekali lagi Pesan kebapak peninta adalah Gunakan Data Ya Jadi Saya berkali-kali ini Dari tahun Dari awal Pak Dari awal Covid Selalu menyampaikan Bahwa kita tidak bisa Menggunakan Cara-cara lama Cara-cara kita harus Progresif Ya Cara-cara kita harus Sesuai dengan Jamannya Dan sekarang Kalau kita bicara Mengenai Era sekarang Pemanfaatan teknologi Itu udah gak bisa Ditunda-tunda Kita harus siap Kalau entah itu Dari sisi anggaran Dari sisi SDM Itu jangan jadi Asus kita Bahwa kita gak mampu Dan seterusnya Tapi Dengan menghadapi Kondisi semacam ini Pemerintah harus Menganggarkan Kemudian harus Sungguh-sungguh Untuk menyediakan Sarana-prasarana Anggaran Dan SDM Supaya masyarakat DDI merasa aman Oh ternyata Dengan kemampuan Pengelahan data Yang baik Pelayanan menjadi baik Pencegahan menjadi baik Jadi warga di Yogyakarta itu Merasa benar-benar Warga yang istimewa Tidak hanya slogan Aja daerah istimewa Yogyakarta Tapi masyarakatnya Merasakan bahwa Jogja itu istimewa Pemerintahnya istimewa Dengan memberikan Pelayanan yang terbaik Dan DPR DDI pun Memberikan dukungan penuh Kepada penanganan COVID-19 Betul Pak Jadi di DPRD 55 Anggota Dewan Sejak awal Benar-benar Apa ya namanya Terkait dengan penanganan Kita 100% Mendukung Pemerintah Jadi apapun yang Dilakukan oleh pemerintah Terutama untuk Proses penanganan Ini kita dukung Jadi program Kegiatannya Dan anggaran yang Yang apa Yang Menyertai Ya kita dukung Dan bahkan Terkait dengan Danais Saya secara pribadi Berharap bahwa Danais itu Bisa digunakan Secara maksimal Untuk proses penanganan COVID-19 Oke Jogja Sangat istimewa Karena semuanya Peduli Untuk Memerangi COVID-19 Termasuk dari Dewan Kemudian dari Pemerintah Dan juga Anda masyarakat Jangan kemudian Berleha-leha Atau diam diri Untuk tidak terlibat Dalam penanganan COVID-19 Ada banyak cara Untuk Anda terlibat Salah satunya adalah Seperti yang sudah disampaikan Mas Steve tadi Dengan menerapkan Protokol kesehatan yang ketat Itu adalah salah satu Yang paling mudah Anda lakukan Kapanpun dan dimanapun Jangan lupa untuk Protokol kesehatan Mas Steve Terima kasih Sudah berbagi Pendapat Dan juga berbagi Aspirasi Untuk pendengar kita Terkait dengan Penanganan COVID-19 Di saat ini Sampai dengan nanti Di Nataru nanti Ada banyak hal yang harus Dikerjakan Barang-barang Tidak bisa Satu pihak saja Ya setuju banget Thank you mas Sudah gabung Di kesempatan sore kali ini Sama-sama Demikian pendengar Kita ngobrol Di Bincang Parlemen Bersama dengan Mas Stefanus Dari Komisi ADPRIDI Kita ngobrol banyak Soal penanganan COVID-19 Terima kasih Untuk anda yang udah gabung Yang pasti Kita bergerak bersama Untuk melawan COVID-19 Terima kasih Selamat sore